Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di Gidipurnama Channel Pada kali ini kembali saya akan mereview sebuah produk Mungkin sudah banyak yang mereview Tapi tidak salahnya ini khusus review di channel saya Yaitu produk dari Spot Camera Xiaomi Yi Ini bukan yang versi 4K nya ya Tapi versi awal Ini saya biasa membelinya secara online Ini jenis versi internasionalnya Warna hitam Jadi sebetulnya saya membeli Xiaomi Yi ini Untuk kebutuhan aerial photography Yang akan nanti saya sematkan di drone rakitan saya Jadi yang support untuk video out Selain GoPro SC 4000 Salah satunya adalah Xiaomi Yi Saya sebelumnya sudah memiliki kamera support Kogan Tapi ternyata Kogan tidak support untuk video out nya Jadi saya membeli Xiaomi ini Ya Shopee ini memiliki spesifikasi berat sekitar 72 gram Dengan dimensi 60 x 42 x 21 mm Dan materialnya kuat dari ABS dan bahan komposit logam Warnanya terjadi warna putih Hitam Ada juga yang warna jungle Untuk kapasitas dari memorinya Bisa mencapai 128 GB Dan untuk sarannya Saya gunakan micro SD dengan kelas 10 Agar hasil dari videonya Menjadi lebih smooth Dan menggunakan prosesor Umbrella A7LS Nah digadang-gadang Xiaomi Yi ini adalah GoPro killer ya Jadi bisa disandingkan dengan GoPro versi 3 mungkin Fiturnya yang ada di Sony Yi ini Yaitu Diatarnya adalah Adanya 3D noise reduction Terus juga Adanya wifi konektivitas Ya hingga 100 meter Konsumsi dayanya juga ultra rendah Ya Juga bisa di Remote menggunakan Bluetooth Ya Dan kekurangannya mungkin Tidak adanya LCD Di belakang dari Kamera ini Terlihat disini hanya ada Tombol power Ya Disini Tombol shutter Disini Adalah tombol Wifi Di belakang ini adalah HDMI Dan USB Micro USB Disini Adalah untuk Pemasukan micro SD Nah ini Bagian ini adalah Tempat Baterai Ya Agak keras nih Yang sukanya Saya dari sini Dari Xiaomi Yi ini Adalah Sudah disediakannya Female Baut Ya Untuk Kita hubungkan dengan tripod Jadi Tidak perlu pakai Harus pakai Bracket dulu ya Kalau kebanyakan Model dari Spot kamera itu Tidak ada Baut untuk Kita tempelkan ke tripod Untuk di Xiaomi ini Sudah ada Nah Kelebih lainnya ini juga sudah menggunakan Sensor dari Sony 16 juta pixel Sensornya Untuk Kualitas Videonya Ini maksimal Di 1080 Pixel Atau Setara dengan HD Belum sampai ke 4K Sisi rekamannya Sudah Stereo Ya Kapasitas Baterainya itu 1010 Mah Lithium Ion Baterai Yang juga sudah mendukung Fitur Quick Charge Jadi bisa di charge Dengan cara cepat Nah untuk Cara mengoperasikannya Ada 2 cara ya Yang pertama Tanpa aplikasi Dengan cara Kita menekan Tombol Power Terlebih dahulu Sampai Lampunya menjala Nah pada Posisi ini Ketika kita ingin Mengambil gambar Kita cukup Menekan Tombol Shutter Yang ada di atas Ya Nah Namun kita tidak bisa Melihat Fokusnya Seperti apa ya Nah Sedangkan untuk Merekam Video Caranya Kita tekan lagi Sekali lagi Tombol Powernya Hingga Lampu Indikator Berwarna Merah Disamping Tombol Shutter Menyala Kita tinggal Tekan Untuk Merekam Hingga Indikator Lampu Merahnya Menyala Kedip Kedip Tekan Sekali lagi Untuk Berhenti Itu Bila Kita Mengoperasikannya Tanpa Menggunakan Aplikasi Sedangkan Bila kita Ingin Menggunakan Aplikasi Terlebih Dahulu Kita Download Saya Menggunakan Android Kita Menuju Ke Application Store Nah Disini Kita Pilih E-Action 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 Camera Ini Aplikasinya Ya Saya Sudah Menginstallnya Pertama Kita Buka Aplikasinya Terus Kita Pilih Pilih Kameranya Namun Sebelum Kita Memilih Kameranya Kita Terlebih Dulu Mengaktifkan Wireless Fitur Wireless Yang Ada Di Kamera Dengan Cara Menangkat Tombol Wireless Yang Berada Di Samping Kanan Dari Kamera Kita Tekan Sampai Berwarna Biru Kita Pilih Di Action Camera Nah Aplikasi Akan Scanning Koneksi Wireless Yang Berasal Dari Camera Nah Berhasil Ini Akan Terkoneksi Dan Camera Sudah Terhubung Untuk Melakukan Pemotretan Kita Tinggal Tekan Tombol Logo Kamera Kita Pilih Dulu Logo Kamera Ketika Mouse Shutter Kita Tinggal Tekan Saja Foto Foto Sudah Jadi Ini Hasil Bidikannya Sedangkan Untuk Merekam Ini Kita Pilih Dulu Icon Videonya Dengan Cara Yang Sama Kita Tekan Tombol Icon Video Ini Sekarang Kita Sudah Merekam Tiga Posisi Rekam Bukan Lagi Tombol Kamera Untuk Diam Fitur Lainnya Adalah Kita Juga Bisa Membuat Timelapse Hasil Dari Bidikan Kamera Mumpun Rekam Video Dapat Langsung Kita Lihat Melalui Aplikasi Disini Terkumpul Dalam Kamera Album Video Yang Tadi Kita Rekam Ini Ini Hasil Foto Oke Oke Nah Untuk Hasil Gambarnya Bisa Kalian Simak Di Tayangan Berikut Bisa 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 Terima kasih telah menonton Dan jangan lupa untuk subscribe agar saya dapat terus berkarya Sampai jumpa di kesempatan yang lain Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye